Jagoan. Tubuh Suyun terbang ke sarung pedang. King Yu, kamu di mana? Saya telah menginstruksikan Wei Ming dan yang lainnya untuk mengatur semuanya dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Pertama-tama kami akan menahan penguasa langit, dan ketika mereka siap, kami akan melepaskan penguasa langit dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Suyun memasuki sarung pedang, melihat ke kiri dan ke kanan, dan bergumam. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan jejak Ling King Yu. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak dapat menemukan jejak penguasa surgawi pengadilan abadi. Sebaliknya, dia bisa merasakan riak spasial dari jauh. King Yu. Suyun memanggil lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Dia mengerutkan kening dan terbang menuju tempat di mana riak spasial berada. Namun, saat dia semakin dekat, pemandangan di depannya mengejutkannya. Di tempat di mana riak spasial berada, sejumlah besar retakan telah muncul. Kekosongan telah terkoyak, dan ada segala macam ki kacau yang melayang-layang. Dia melihat sekeliling dan kemudian ke tempat yang rusak, alisnya terjalin erat. Kekosongan yang rusak perlahan akan pulih seiring berjalannya waktu, tapi dari kelihatannya, sepertinya itu disebabkan oleh gelombang kekuatan yang sangat menakutkan. Penguasa langit pengadilan abadi melarikan diri. Tiba-tiba, suara anggun terdengar dari samping. Suyun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Ling King Yu berdiri tidak jauh di belakangnya. King Yu, ke mana kamu pergi? Suyun bertanya. Ekspresi rasa bersalah muncul di wajahnya saat dia menggigit bibirnya, aku terpaksa mundur oleh penguasa langit pengadilan abadi. Kekuatannya memang tidak bisa dianggap remeh, tidak mudah untuk menahannya di sini, aku masih tidak bisa lakukan. Lari. Wajah Suyun menunjukkan ekspresi terkejut, tapi kenapa aku tidak melihatnya keluar dari sarung pedang tadi. Aku tidak tahu teknik apa yang dia gunakan, tapi dia tiba-tiba melarikan diri, dan bahkan jika aku ingin menghentikannya, aku tidak akan bisa. Kamu tidak merasakan dia pergi, jadi dia pasti takut kamu telah melakukannya. Memasang jebakan di luar, dan dengan sengaja menggunakan beberapa teknik untuk menipu langit. Kata Ling King Yu. Itu buruk. Suyun mengerutkan kening, wajahnya muram, ini masih pagi sekali. Jiwa di medan perang belum sepenuhnya hilang, jika dia melarikan diri, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat itu, dia akan membawa orang yang dihidupkan kembali ke pengadilan abadi menggunakan teknik membaca pikiran, jika itu terjadi maka usaha kita akan sia-sia. Menggunakan kemampuan ilahi yang menentang surga semacam ini juga membutuhkan kekuatan. Penguasa surgawi dari pengadilan abadi mampu merobek kekosongan dan melarikan diri dari sarung pedang ketika aku lengah. Dia pasti menggunakan semacam teknik yang luar biasa. Atau harta ajaib. Metode seperti itu harus menghabiskan banyak energi. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan bisa menggunakan teknik kebangkitan. Suyun, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Apakah kamu yakin dia kelelahan? Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia berlari, ketika kekosongan itu dibelah, aku merasakan auranya menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap. Jadi, aku jamin dia tidak akan bisa menggunakan metode itu lagi. Lingking Yu berkata perlahan. Mendengar itu, Suyun berpikir sejenak, lalu menghela nafas, lupakan saja, semuanya sudah seperti ini, aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Karena dia telah melarikan diri, maka aku akan meluangkan waktu untuk memikirkannya. Saya akan mengatur agar beberapa orang menanyakan tentang situasi di pengadilan abadi. Saya harap seperti yang Anda katakan, penguasa langit sangat lemah. Dengan cara ini, kekuatan di tangan saya tidak akan terungkap. Lalu apa rencanamu sekarang? Untuk sekarang. Pertama, pindahkan olah naga tersembunyi, dan pasukan lainnya harus bersiap untuk mengungsi, karena saya tidak tahu seberapa banyak pengadilan abadi mengetahui tentang saya, jadi saya tidak berani bertindak gegabuh. Saya tidak ingin menyerahkan segalanya di pengadilan abadi, tetapi jika pengadilan abadi tidak mengetahui identitas saya, dan saya bertindak sendiri, saya akan mengaku. Lakukan sesuai keinginanmu. Aku tidak bisa banyak membantumu dalam urusan pengadilan abadi. Ling King Yu menghela nafas lega, melihat sekeliling dan berkata, cepat pergi dan bereskan barang-barangmu, aku akan istirahat. Kelelahan di wajahnya terlihat jelas. Ya, ini berat bagimu, King Yu. Su Yun mengangguk, menghiburnya, lalu berbalik dan meninggalkan sarung pedangnya. Mengenai masalah pelarian penguasa langit pengadilan abadi, Su Yun sebenarnya memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tetapi kekosongan di dalam sarung pedang memang rusak, itu tidak palsu, tapi mengapa dia tidak menyadari kepergian penguasa langit. Setelah keluar dari sarung pedang, Wei Ming sudah mendekati sekte pencarian abadi dengan sarung pedang di tangan. Dalam perjalanan, dia menghubungi Keitian, Sing Bai dan yang lainnya. Ketika mereka mengetahui tindakan Su Yun, mereka memutuskan untuk bergegas ke sekte pencarian abadi untuk mengatur pengaturannya. Pertama-tama mereka akan menjebak penguasa langit istana abadi, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melenyapkannya. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, jika mereka dapat melumpuhkan sebagian dari budidayanya, mereka akan mampu mengurangi ancaman yang diberikan pengadilan abadi kepada mereka. Ketiga pahlawan pengadilan abadi bukanlah masalah kecil, jika mereka melawan mereka secara langsung, pihak Su Yun tidak akan menjadi tandingan mereka, kecuali mereka mengundang pedang dunia bawah kekaisaran dan iblis suci api, mereka mungkin bisa melawannya. Mereka, Tuan, bagaimana kabarnya? Melihat Su Yun keluar dari sarung pedangnya tidak lama setelah masuk, Wei Ming terkejut, dan bertanya, apakah kita akan mulai sekarang? Sekte pencarian abadi belum selesai menyiapkannya. Tidak, rencananya dibatalkan, penguasa langit melarikan diri. Su Yun berkata dengan linglung. Apa? Melarikan diri? Lei Ming tidak percaya. Dia melirik ke sarung pedang, lalu melihat sekeliling, dan buru-buru berkata, tidak mungkin, Tuan, bawahan ini tidak melihat penguasa langit meninggalkan harta karun itu. Teknik dao penguasa langit tidak terbatas. Jika dia ingin lari, kamu tidak akan bisa mendeteksinya. Su Yun menggelengkan kepalanya, jangan ragu sekarang, kirim lebih banyak orang untuk mengawasi pergerakan pengadilan abadi. Meskipun penguasa langit melarikan diri, kekuatan fisiknya kemungkinan besar tidak mampu mengimbangi, dan dia tidak mampu. Gunakan teknik kebangkitan, mereka yang mati di medan perang, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita tidak perlu khawatir. Begitukah? Bawahan ini mengerti? Bawahan ini akan segera mengirim orang ke pengadilan abadi untuk mengawasi mereka. N, jika ada pergerakan, segera lapor padaku. Namun, kalian semua harus berhati-hati, pengadilan abadi saat ini sangat sensitif. Ya. Di platform cloud yang indah, ada tiga patung yang sangat besar. Ketiga patung tersebut bukanlah patung manusia, melainkan tiga patung alat sakti. Satu patung berbentuk kocokan ekor kuda, satu lagi berbentuk tongkat panjang, dan patung terakhir berbentuk tongkat. Tiga patung alat ajaib membentuk bentuk segitiga, berdiri di atas platform awan, melayang dengan lembut bersama platform awan, berputar mengelilingi pengadilan abadi yang besar. Di antara tiga patung di platform awan, selain patung kocokan ekor kuda, dua patung lainnya masing-masing memiliki seseorang yang duduk bersila di bawahnya. Mereka adalah Perang Suci dan Lord Fasen. Lord Fasen mengatupkan jari-jarinya dan meletakkannya di depan lututnya. Staff itu melayang di depannya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya tujuh warna yang samar. Itu sangat ajaib, sementara Perang Suci mengepalkan tinjunya dan menekannya ke tanah. Matanya terpejam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura besi cair. Ketiga patung besar itu dihubungkan oleh berkas cahaya warna-warni sehingga membentuk segitiga. Di antara pancaran cahaya itu ada kekuatan yang melonjak dan magis. Kekuatan ini bukan laki yang abadi, juga bukan kekuatan ilahi. Itu lebih seperti kekuatan khusus yang berada di antara dua jenis kekuatan. Hah! Tiba-tiba, Perang Suci membuka matanya, matanya melebar sambil terengah-engah. Lord Fasen merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera berdiri. Kaka, ada apa? Namun, Perang Suci tidak berbicara. Sebaliknya, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mulutnya bergumam, tapi suara yang keluar bahkan tidak terdengar oleh Lord Fasen. Kaca! Hualala! Saat Lord Fasen merasa bingung, suara aneh tiba-tiba datang dari platform cloud. Perang Suci dan Lord Fasen melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa itu berasal dari patung kocokan ekor kuda yang mulia. Patung kocokan ekor kuda sekarang tertutup retakan, dan kerikil terkelupas darinya. Retakan itu semakin besar dan padat, dan akhirnya seluruh patung terpotong-potong. Patung kocokan ekor kuda langsung roboh, dan kerikil berjatuhan ke tanah. Debu beterbangan kemana-mana, dan semuanya berantakan. Ini. Wajah Lord Fasen menjadi pucat, dan bibirnya bergetar. Akhirnya, dia duduk di tanah, menopang dirinya dengan tangan, dan mulai menangis. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Patung itu terhubung dengan kehidupan natal. Jika kehidupan natal rusak, patung itu akan runtuh. Kakak ketiga. Apakah dia benar-benar mati? Perang suci mengertakan giginya, dan aura pembunuh yang menusuk tulang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Lord Fasen sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia terhuyung menuju tumpukan kerikil. Dia merangkak di atas tumpukan kerikil, dan terus menggali. Segera, sebuah batu berwarna seukuran kepalan tangan diperas olehnya. Batu asal. Seng Zan mengerutkan alisnya, dengan paksa menekan kemarahan dan kesedihannya sambil berkata dengan suara rendah, apakah batu asal menunjukkan di mana kakak ketiga meninggal. Lord Fasen memandangi batu itu, dan setelah beberapa saat, dia merentangkan tangannya dengan lemah, dan berkata dengan sedih, batu asal tidak merespons. Tampaknya batu itu tidak mengunci lokasi di mana kakak ketiga meninggal. Batu asal terhubung dengan kehidupan natal. Jika tidak dapat mengunci lokasinya, hanya ada satu kemungkinan. Pihak lain menemukan hubungannya terlebih dahulu, dan membunuhnya. Orang yang dapat melihat kehidupan natal kakak ketiga harus menjadi beberapa kali lebih kuat dari kakak ketiga, berapa banyak orang seperti itu yang ada di seluruh dunia abadi. Hanya segelintir. Kakak, apakah kamu masih perlu memikirkannya? Pasti orang-orang yang menyerang pengadilan abadi dan menantang martabat pengadilan abadi. Lord Fasen gemetar karena marah. Orang-orang ini telah berulang kali menghujat pengadilan abadi, dan kali ini mereka membunuh saudara ketiga. Aku akan mencabik-cabik orang-orang ini, dan mengirim jiwa mereka ke api penyucian sembilan kematian, dan membiarkan mereka merasakan sakit dan siksaan selamanya. Kita harus membalas dendam, tapi sekarang, kita harus memastikan identitas orang-orang itu. Tuan Fasen mendengus, mari kita kembali ke pengadilan abadi dulu, dan lihat bagaimana penyelidikannya. Orang-orang telah menyerbu tempat ini, saya tidak percaya tim investigasi tidak memiliki petunjuk. Kakak, sejauh yang saya tahu, ada sekte abadi bernama Balai Naga Tersembunyi yang berpartisipasi dalam penyerangan ke pengadilan abadi. Saya tidak tahu sisanya. Mari kita kembali ke pengadilan abadi dulu, dan jika ada tidak ada kabar dari pengadilan abadi, kita akan pergi ke Olanaga Tersembunyi dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Baiklah. Lord Fasen mengangguk, dan dengan lompatan, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, dan dia menghantam bagian dalam pengadilan abadi. 1297 Ketika Su Yun kembali ke sekte pencarian abadi, dia duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Su Li Uluo telah lama menerima pesan siang yang dan segera mengatur agar orang-orang pergi ke Olanaga Tersembunyi untuk memulai migrasi. Meskipun ini adalah migrasi, gerbang abadi dikendalikan oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Jika mereka ingin melewati gerbang abadi dan meninggalkan dunia abadi, mereka perlu membuka terowongan baru. Ketika dia meninggalkan pengadilan abadi, Su Yun memerintahkan Qin Qianlon untuk memimpin orang-orang di Olanaga Tersembunyi untuk menyerang sekte abadi dan pergi, sementara sumber daya dari Olanaga Tersembunyi untuk sementara diangkut ke sekte pencarian abadi. Tentu saja, semua ini perlu dilakukan secara rahasia, dan Olanaga Tersembunyi juga harus meninggalkan dunia abadi sesegera mungkin. Su Yun percaya bahwa setelah masalah di medan perang diselesaikan, pengadilan abadi pasti akan mengirim pasukan ke Olanaga Tersembunyi untuk menginterogasi mereka. Pada saat itu, Olanaga Tersembunyi sudah tidak ada lagi. Su Yun mengetahui situasinya saat ini, karena dia sudah mengambil inisiatif, maka dia tidak akan bisa menyembunyikannya lama-lama. Jika itu masalahnya, maka dia harus bersiap lebih awal, dan ketika dia menghadapi hal seperti itu di masa depan, dia akan mampu menghadapinya dengan mudah. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi, Su Yun memerintahkan surga untuk menemukan tempat di mana dia dapat memindahkan posisinya tepat waktu. Dunia abadi saat ini seperti sangkar besar bagi Su Yun, dan ketika gerbang abadi dikendalikan oleh pengadilan abadi, begitu dia terekspos, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan cepat atau lambat akan dihancurkan oleh pengadilan abadi. Akibatnya, dia perlu mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan membuka markas baru. Pangkalan ini harus tidak terdeteksi oleh pengadilan abadi, sehingga mereka bisa masuk dengan aman. Untungnya, ukuran dunia abadi berada di luar imajinasi orang. Menguasai. Saat Su Yun masih berkultifasi dengan Hukian Mei untuk menyembuhkan lukanya, tangisan mendesak tiba-tiba datang dari luar. Su Yun mengerutkan kening dan membuka matanya. Dia berdiri dan membantu Hukian Mei yang sedang tidur nyenyak mengenakan pakaiannya, lalu berjalan keluar rumah. Di luar, Si Yang yang sedang berlutut dengan ekspresi cemas di wajahnya. Melihat Su Yun keluar, Si Yang yang dengan cemas berteriak, tentara pengadilan abadi dipimpin oleh Perang Suci Pengadilan Abadi dan Dewa Sihir Pengadilan Abadi. Mereka telah mengirim seratus ribu elit menuju Aula Naga Tersembunyi, dan telah meminta semua kekuatan di sekitar Aula Naga Tersembunyi untuk menyerang mereka bersama-sama. Pengadilan abadi telah mengumumkan kejahatan Aula Naga Tersembunyi sepuluh jam yang lalu, dan keputusannya adalah seluruh sekte, dari atas hingga bawah, tidak ada satupun yang akan selamat. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, Su Yun bisa dengan jelas merasakan mulut Si Yang yang bergetar. Su Yun berpikir sejenak dan bertanya, apakah pengadilan abadi hanya mengetahui identitas Aula Naga Tersembunyi? Tidak, pengadilan abadi bahkan mengirim pasukan ke Istana Riang karena Istana Riang dan Istana Naga Tersembunyi secara nominal adalah sekutu. Ditambah lagi, aku khawatir perhatian pengadilan abadi akan terfokus pada kita lagi. Secara nominal, kita juga berhubungan dengan Istana Carefree. Si Yang yang berkata dengan cemas. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Su Yun mengusap dagunya, matanya dipenuhi keseriusan. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Si Yang yang panik. Jangan terlalu khawatir. Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, Istana Riang dan sekte pencarian keabadian cukup jauh dari pengadilan abadi. Izinkan saya bertanya, apakah Kin Kian Lon dan yang lainnya sudah meninggalkan alam abadi? Dia seharusnya sudah memasuki alam iblis sejati sekarang. Segera kirimkan pesan kepada orang-orang di alam iblis sejati. Gunakan namaku untuk menemui pemimpin sekte iblis sejati dan suruh mereka bersiap. Mempersiapkan. Ya, bersiaplah. Setelah orang-orang yang dikirim oleh pengadilan abadi memutuskan bahwa Istana Riang bersalah, Anda akan segera meminta mereka mengirim pasukan untuk menyerang dunia abadi. Dengan cara ini, pengadilan abadi tidak akan punya waktu untuk peduli pada riang istana, dan istana riang akan bisa pindah sebelum pangkalan baru dibangun. Kata Su Yun. Mendengar itu, mata siang yang berbinar, dia segera menangkupkan tinjunya, bawahan ini mengerti, bawahan ini akan melakukannya sekarang. Tunggu. Perintah apa lagi yang Anda punya, Tuhan? Pergilah, beritahu Wei Ming untuk segera mengumpulkan para elit dari istana Ling Long yang agung. Selain itu, kumpulkan juga para elit dari sekte pencarian abadi. Berkumpul di sini dan bersiap untuk bertindak. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Siang yang bukanlah seorang idiot, melihat ekspresi Su Yun, dia mengerti bahwa Su Yun sedang bersiap untuk berurusan dengan pengadilan abadi lagi, dan kebenarannya sama, pengadilan abadi saat ini tidak dapat melawan mereka secara langsung, jadi Su Yun bisa tidak menyelamatkan mereka jika mereka pergi untuk memusnahkan olah naga tersembunyi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membubarkan kekuatan pengadilan abadi sebanyak mungkin, menyebabkan mereka tidak berdaya, dan mengulur waktu untuk memberi lebih banyak waktu bagi kaitian. Titik. Titik. Pasukan pengadilan abadi yang perkasa seperti naga hitam, terbang dari arah pengadilan abadi ke olah naga tersembunyi. Dan dua orang di depan, satu mengenakan baju besi dan helm berbulu, yang lain mengenakan jubah merah menyala, memegang tongkat sihir mewah, keduanya berdiri berdampingan, memimpin pasukan maju. Kecepatan tentara sangat cepat, di sepanjang jalan ada orang yang menghancurkan gulungan untuk mempercepat tentara. Laporan. Pada saat ini, sesosok tubuh cepat datang dari depan, pria lapis baja itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi pria berjubah itu melihat ke arah sumber suara. Apa yang salah? Tuan pengadilan abadi bertanya. Melapor kepada Tuhan, tidak ada seorang pun di olah naga tersembunyi, seluruh sekte telah dipindahkan. Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Apa, terharu? Ya, bahkan sebagian besar pil, peralatan, dan barang berharga lainnya telah diambil, sebagian besar tambang roh di sekitarnya telah dihancurkan. Bajingan, penguasa Fasen sangat marah. Mereka bergerak sangat cepat. Senzan memandang Lord Fasen dan berkata dengan dingin, Jelas, mereka tahu bahwa kami akan datang untuk menyelesaikan masalah, jadi mereka berencana untuk melarikan diri. Mereka pasti melarikan diri ke sekte abadi. Lord Fasen berbalik dan berteriak, segera berbalik, pergi ke sekte abadi, dan hentikan orang-orang di olah naga tersembunyi. Tidak perlu pergi. Saat Tuan Fasen hendak mengambil tindakan, Senzan tiba-tiba menghentikannya. Kakak laki-laki, Jika kita pergi sekarang, sudah terlambat, mereka mungkin telah meninggalkan pengadilan abadi dan langsung menuju ke sekte abadi. Jika kita pergi sekarang, kita hanya tidak akan menemukan apapun. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang, kakak? Bagaimana menurutmu? Senzan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu melihat ke arah informan dan bertanya, saya mendengar bahwa olah naga tersembunyi dan olah carefree berhubungan baik, apakah itu benar? Melapor kepada Tuhan, dikatakan bahwa kedua sekte tersebut membentuk aliansi beberapa tahun yang lalu. Jawab informan. Apakah begitu? Senzan berkata, pergi ke carefree hall untuk melihatnya, tentara segera mengubah arah dan menuju ke carefree hall. Ya, Tuhan. Tentara mengubah arah dan menuju carefree hall. Pergantian mendadak Senzan dan Lord Fasen memang mengejutkan, namun carefree hall sedang tidak nyaman saat ini, karena tim yang dikirim oleh Immortal Corps telah tiba di pintu masuk carefree hall. Singbai bergegas kemarin, dan tim tiba hari ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Olah carefree benar-benar merasa terhormat menerima tamu dari pengadilan abadi. Tuan-tuan, silakan masuk, saya akan segera meminta para murid untuk menyiapkan teh dan menyiapkan jamuan makan. Singbai berjalan keluar dari dalam sambil tersenyum, wajahnya penuh dengan ekspresi alami. Namun, tim yang terdiri dari pengadilan abadi tidak menghargainya sama sekali. Pemimpin itu mengangkat tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Pemimpin Sekte Sing, tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Kami di sini hari ini bukan untuk minum teh, kami ingin menanyakan sesuatu kepada pemimpin Sekte Sing. Ada yang ingin kau tanyakan padaku? Singbai mengerutkan kening, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia berpura-pura bingung dan berkata, bagaimana saya bisa membantu pengadilan abadi? Orang itu melirik ke arah Singbai dan berkata dengan serius, Tuan Singbai, seseorang berkata bahwa kamu hidup dalam pengasingan akhir-akhir ini. Izinkan saya bertanya, di mana kamu tiga hari yang lalu? Itu pertanyaan yang bagus, Tuhan. Anda mengatakan bahwa saya telah hidup dalam pengasingan baru-baru ini. Tiga hari yang lalu, saya tidak berada di care free hall, di mana saya bisa berada. Singbai berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Orang itu berseru dan berkata, lalu tahukah kamu bahwa Ola Naga Tersembunyi menyerang pengadilan abadi tiga hari yang lalu. Apa Ola Naga Tersembunyi menyerang pengadilan abadi? Singbai menunjukkan ekspresi sangat terkejut, dan matanya terbuka lebar. Dari ekspresinya, bahkan orang idiot pun tahu bahwa dia tidak mengetahuinya. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak tahu? Orang itu mendengus dan berkata dengan serius, masalah ini telah menimbulkan keributan besar. Ola Naga Tersembunyi dan Ola Riyangmu bersekutu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan? Apa apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia, dosa dari Hidden Dragon Hall, kenapa, mengapa mereka menyalahkan Carefree Hall kita tanpa alasan? Carefree Hall kami selalu mematuhi aturan pengadilan abadi. Kami tidak pernah menimbulkan masalah dan berkonsentrasi pada kultifasi. Tuhan, mohon selidiki dengan jelas. Singbai buru-buru berteriak. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Ola Naga Tersembunyi. Orang itu menyipitkan matanya. Oleh karena itu, Istana Naga Tersembunyi meminta untuk bergandengan tangan dengan kami. Saya setuju dengan mereka. Ketika kami menyerang tambang spiritual itu, saya jatuh ke dalam kawanan binatang spiritual liar dan hampir kehilangan nyawa saya. Untungnya, Qin Qianlon, Kepala Istana Naga Tersembunyi menyelamatkanku dari kehancuran. Untuk membalasnya, saya memberikan seluruh milik spiritual saya kepadanya. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk bergandengan tangan dengan kami. Adapun apa yang mereka rencanakan dan lakukan. Tuhan, Istana Riyang kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Singbai terus mengeluh dan merengek. Mendengar ini, pria dari pengadilan abadi merenung dan meragukan kata-kata Singbai. Meskipun kata-kata Singbai dapat dipercaya, dia tidak memiliki bukti apapun untuk menuduh Singbai berkolusi dengan Qin Qianlon. Melihat ini, jantung Singbai sedikit berdebar kencang. Dia sangat gugup, tetapi semakin gugup dia, situasinya akan semakin buruk. Suara mendesing. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari jauh. Kerumunan melihat ke arah Cakrawala dan melihat sejumlah besar orang dari pengadilan abadi terbang ke arah mereka. Pada saat yang sama, dua sambaran petir menerobos langit dan menyambar ke arah mereka. Ekspresi Singbai sedikit berubah, dan dia terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara dingin. Karena kita tidak bisa mendapatkan apapun darinya, gunakan skill membaca pikiran. Kita akan tahu apakah dia bersalah atau tidak setelah ujian. Orang yang berbicara adalah prajurit suci pengadilan abadi. 1298. Ah, seni membaca pikiran. Jantung Singbai berdetak kencang saat mendengar itu. Jika dia dibaca oleh seseorang, dia tidak akan bisa merahasiakannya lagi. Pada saat itu, Istana Carefri tidak hanya akan berada dalam masalah, bahkan Istana Dali Linglong, Sekolah Bahe, dan Sekte Pencarian Abadi pun akan dimusnahkan. Menurut temperamen pengadilan abadi, Sekte-sekte ini pasti akan dimusnahkan. Seni membaca pikiran, bagaimana, bagaimana saya bisa melakukan itu? Tuanku, meskipun Carefri Palace hanyalah sekte kecil, kami masih memiliki banyak murid. Terlebih lagi, saya adalah pemimpin beberapa rahasia sekte tidak dapat dibocorkan. Jika tidak, itu akan berdampak buruk bagi saya. Bagi sekte tersebut, jika seseorang menggunakan seni membaca pikiran padaku, aku khawatir aku tidak akan bisa menghadapi orang lain di masa depan. Singbai sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Tapi saat ini, orang suci perang suci dari Istana Abadi yang mengenakan baju sirah lengkap berjalan mendekat. Begitu dia muncul, semua orang di sekitarnya merasakan tekanan yang menyesatkan mendekat. Singbai mau tidak mau mundur dua langkah. Dia merasakan tekanannya meningkat. Jelas sekali, pihak lain datang menjemputnya. Ini, Tuhan ini adalah. Tuhan ini adalah pemimpin dari tiga pahlawan pengadilan abadi, Tuhan Perang Suci. Orang-orang di sampingnya segera memperkenalkan. Singbai sangat terkejut saat mendengar itu. Matanya membelalak saat dia melihat orang di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan melihat ke arah orang berjubah merah di belakangnya. Itu pasti dewa surgawi dari pengadilan abadi. Mengapa Perang Suci dan Tuhan datang ke sini? Untuk apa? Mereka di sini. Oh, ini Tuhan Perang Suci. Singbai tidak sopan. Mohon maafkan saya. Saya tidak menyesal dalam hidup saya bisa melihat Lord Secret War hari ini. Singbai buru-buru membungkuh. Tidak perlu bersikap sopan. Master Sekte Sing, kami di sini untuk menyelidiki para penjahat. Saat ini, pengadilan abadi telah diprovokasi oleh banyak orang sombong. Meskipun pengadilan abadi telah menderita beberapa kerugian, itu bukan masalah besar. Namun, kita harus melenyapkan orang-orang yang memprovokasi kita. Jika tidak, hukum pengadilan abadi akan dilanggar. Sekte Master Sing, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami dan tidak menyianyiakan waktu kami, kata Perang Suci dengan tenang. Mendengar itu, Singbai memasang ekspresi sulit, Tuhan, ini, saya juga ingin bekerja sama dengan Anda. Semua yang saya katakan adalah benar, tetapi Anda tidak mempercayai saya. Apa yang harus saya lakukan? Jika Anda ingin menggunakan membaca pikiran, maka itu meminta terlalu banyak. Jadi bagaimana jika kamu bisa membaca pikiran? Anda tidak mau atau kamu tidak berani? Orang Suci Perang Suci bertanya dengan tenang. Rahasia Istana Carefree, semuanya ada di kepalaku. Aku tidak mau dan aku tidak berani, Singbai berkata dengan getir. Kamu tidak mau atau berani? Huff, apakah kamu mencoba melawan pengadilan abadi? Mata Suci Perang Suci dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, tubuh Singbai tiba-tiba dibungkus oleh Ki yang kacau. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terseret oleh Ki. Dia terus berjuang, tetapi dia tidak bisa menghilangkan Ki. Melihat ujung Ki yang lain, dia melihat bahwa ujung Ki yang lain terhubung ke Dewa Dharma Pengadilan Abadi. Kakak, jangan buang waktu lagi. Gunakan saja seni membaca pikiran. Bahkan jika orang ini tidak berpartisipasi dalam masalah memprovokasi pengadilan abadi kita, aku khawatir dia pasti sudah mengetahuinya. Jika kita menggunakan seni membaca pikiran padanya, kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Dewa Dharma dari Pengadilan Abadi mendengus. Jis Han tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat ke arah Singbai. Matanya yang agung sepertinya mampu melihat menembus Singbai. Tubuh Singbai bergetar dan ekspresinya berubah jelek. Jika orang-orang di Pengadilan Abadi benar-benar ingin menggunakan seni membaca pikiran padanya, dia tidak akan bisa menolak dan hanya bisa menerimanya dengan patuh. Tuanku, ini, tuanku, apakah Anda mencoba memaksaku sampai mati? Singbai kehabisan akal. Bagaimana apanya? Jika Pengadilan Abadi ingin Anda bekerja sama dengan patuh, bagaimana Anda bisa menyebutnya sebagai pemaksaan? Tuan Fasen mendengus dingin. Singbai membuka mulutnya tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Lakukan. Saat ini, Jis Han berbicara. Kata-katanya seperti hukuman mati bagi Singbai. Dua orang dari Pengadilan Abadi berjalan maju dan menahan Singbai. Di antara orang-orang di Pengadilan Abadi, seorang pria berjubah putih keluar dan memegang mutiara besar di tangannya. Pria itu melirik Singbai dan berjalan ke arahnya. Dia menutup matanya dan menekankan tangannya ke dada Singbai. Dia mulai menggunakan seni membaca pikiran yang unik di Pengadilan Abadi. Wajah Singbai penuh keringat. Matanya melebar saat dia menatap setiap gerakan pria itu. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Singbai mengertakan gigi. Dia panik. Tuanku. Pada saat kritis ini, teriakan tergesa-gesa terdengar dari jauh. Perhatian semua orang tertuju pada teriakan itu. Mereka buru-buru melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pria dari Pengadilan Abadi berlari ke arah mereka dengan sikap acak-acakan. Tubuhnya penuh bekas luka, seolah baru saja melalui pertarungan sengit. Apa yang telah terjadi? Jishan merasakan ada yang tidak beres dan langsung bertanya. Tuanku, Gunung Ki Yun diserang oleh pencuri. Sejumlah besar orang dari Pengadilan Abadi terbunuh. Urat mineral kita ditempati oleh mereka, orang itu buru-buru berteriak. Apa? Gunung Ki Yun. Tuan Fasen berteriak. Dia bergegas mendekat dan menekan bahu orang itu. Dia berkata dengan cemas, siapa yang berani menyerang wilayah istana Abadi? Seharusnya, seharusnya mereka yang menyerang Pengadilan Abadi. Kata orang itu dengan suara gemetar. Bajingan, Tuan Fasen sangat marah. Meskipun Cloud Bridge Mountain sangat jauh dari Pengadilan Abadi, itu adalah tambang besar yang menyediakan batu hati air dalam jumlah besar kepada Pengadilan Abadi setiap tahunnya, memberi mereka persediaan material yang tidak ada habisnya. Jika tempat ini hilang, yang abadi rantai sumber daya Pengadilan akan mengalami pukulan lain. Sein War mencibir dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang itu seharusnya mengamati sumber daya dari Pengadilan Abadi. Meskipun Gunung Ki Yun ini sangat jauh dari Pengadilan Abadi, sangat dekat dari sini, mereka seharusnya tidak tahu bahwa kita berada di dalam Istana Riang, kakak kedua, ayo pergi, kami akan segera mendukung Gunung Ki Yun. Baiklah. Tuan Fasen mengangguk. Saat dia hendak pergi, dia berbalik untuk melihat Sing Bai dan bertanya, kakak, apa yang harus kita lakukan dengan orang itu? Dia. Jis Han melirik Sing Bai dan mendengus, jika dia melarikan diri, itu berarti dia mengaku. Meskipun dunia Abadi sangat besar, itu berada di bawah kendali kita. Dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia tidak lari, apa yang ada di sana? Perlu dikhawatirkan. Itu benar. Lord Fasen mengangguk dan bergegas menuju Gunung Ki Yun bersama Jis Han. Orang-orang dari Pengadilan Abadi mengikuti di belakang. Melihat orang-orang dari Pengadilan Abadi telah pergi, Sing Bai menghela nafas lega. Namun, saat mereka pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari samping. Sing Bai terkejut. Dia menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Su Yun. Menguasai, Sing Bai berkata dengan gembira. Telan ini. Su Yun mengeluarkan pil dari tas luar angkasanya dan memberikannya pada Sing Bai. Sing Bai terkejut. Melihat pil itu, warnanya benar-benar putih dan mengeluarkan aroma manis. Dia tidak tahu apa itu. Tuan, apa ini? Ini adalah pil yang saya perintahkan untuk disempurnakan oleh Wei Ming untuk Anda. Pil ini dapat merusak ingatan Anda untuk sementara dan mengubah keadaan ingatan Anda untuk sementara. Setelah Anda mengonsumsi pil ini, Anda tidak akan takut dengan teknik membaca pikiran pengadilan abadi. Setelah waktu berlalu, efek pil akan hilang secara otomatis. Anda dapat menggunakan ini untuk menangani orang-orang di pengadilan abadi. Kata Su Yun. Pil ini. Baru pada saat itulah Sing Bai ingat bahwa Wei Ming mahir dalam teknik luar biasa. Dibandingkan dengan teknik membaca pikiran, teknik hebat yang luar biasa adalah eksistensi tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, juga karena bantuan Wei Ming dia mampu mencegah orang-orang di pengadilan abadi menggunakan teknik membaca pikiran padanya. Sekarang dia secara pribadi telah memurnikan pil, secara alami mudah baginya untuk menghindari teknik membaca pikiran orang-orang di pengadilan abadi. Terima kasih Tuan. Sing Bai menganggup dan segera meminum pilnya. Dia hendak menelannya, tetapi saat pil itu hendak masuk ke mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, apakah Wei Ming dan yang lainnya yang menjadikan gunung Ki Yun milikku? Ya. Su Yun menganggupkan kepalanya, kami telah menerima kabar tersebut dan menduga bahwa Jis Han dan Lord Fasen akan datang ke tempatmu, jadi kami telah melakukan persiapan. Saat ini, penduduk gunung Ki Yun seharusnya sudah mundur, dan Jis Han serta Lord Fasen hanya akan datang dengan tangan kosong. Oh itu bagus. Sing Bai, untuk saat ini, tetaplah di sekte dan jangan keluar. Saya percaya bahkan jika Anda dapat bersembunyi dari teknik membaca pikiran kali ini, pengadilan abadi tidak akan menurunkan kecurigaan mereka terhadap Anda. Dengan itu, Su Yun berbalik dan pergi. Sing Bai menjawab dan langsung menelan pil itu ke perutnya. Setelah Su Yun pergi, dia secara alami menuju ke arah gunung Ki Yun. Jika dia bergerak sendiri, akan mudah baginya untuk bersembunyi. Kecepatan orang-orang dari pengadilan abadi secara alami tidak cepat. Ketika dia tiba di sekitar gunung Ki Yun, orang-orang dari pengadilan abadi telah memasuki gunung Ki Yun. Pada saat ini, garis pertahanan gunung Ki Yun telah lama dihancurkan sepenuhnya oleh Wei Ming dan yang lainnya, namun sumber daya gunung Ki Yun belum dihancurkan tepat waktu. Faktanya, tempat ini adalah yang paling dekat dengan kekuatan Su Yun, dan jika dia ingin menghancurkan sumber daya, Su Yun akan memilih tempat ini terlebih dahulu, tapi dia mempertimbangkan bahwa begitu dia menyerang tempat ini, pengadilan abadi akan mengalihkan fokus mereka ke lingkungan sekitar. Kekuatan, yang bukan hal yang baik bagi Su Yun. Selanjutnya, dia juga ingin mengepung tempat itu dan menyerang bala bantuan, jadi dia tidak menyentuh tempat ini. Su Yun bergegas ke sini menuju Immortal Court Sky Sovereign. Meskipun dia tidak mengetahui kemampuan perang suci dan penguasa Fasen, teknik kebangkitan penguasa langit istana abadi adalah masalah besar. Jika Su Yun tidak ingin identitasnya terungkap, dia harus menyingkirkan penguasa langit. Namun, ketika dia datang ke sini untuk berpatroli, dia tidak melihat jejak penguasa langit. Mungkinkah dia menghabiskan terlalu banyak energi terakhir kali dan masih dalam masa penyembuhan? Su Yun bergumam dalam hatinya. Wei Ming dan yang lainnya mundur tepat waktu. Mereka hanya mengalahkan para penjaga di sini dan segera mundur. Ketika mereka pergi, mereka bahkan menggunakan mantra untuk meningkatkan kecepatan mereka. Pada saat orang suci perang suci dan yang lainnya berhasil menyusul, mereka sudah menghilang. Melihat itu, Su Yun pun diam-diam mundur. Pada saat ini, di Gunung Ki Yun, perang suci mengalihkan pandangannya ke seluruh tambang yang telah jatuh ke lautan awan yang luas. Matanya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Tambang itu dipenuhi orang-orang yang tergeletak di tanah dan meratap kesakitan. Ia langsung mendarat di atas seseorang yang mengerang kesakitan sambil memeluk lukanya. Dia menangkapnya dan berteriak dengan marah. Di mana dia? Siapa ini? Pria itu belum bereaksi ketika dia berbicara dengan suara gemetar. Di mana orang-orang yang menyerangmu? Itu, pencuri itu. Suaranya hampir keluar dari selas-sela giginya. Ah, para penggarap iblis itu. Mereka, mereka melarikan diri. Orang itu sepertinya telah mengenali siapa orang ini, dan gemetarnya menjadi semakin hebat. Melarikan diri. Marah? Perang suci melemparkan pria itu ke tanah. Dia tidak memperhatikan kekuatannya dan melemparkan pria itu menjadi berkeping-keping, menyebabkan dia mati seketika. Orang-orang dari pengadilan abadi di sampingnya ketakutan. Kak, baunya masih ada. Kalau kita ikuti baunya pasti bisa menyusul mereka. Lord Fasen terbang mendekat dan berkata dengan cemas. Tidak dibutuhkan. Perang suci mendengus, ayo kembali dulu dan temukan Singbai. Baiklah. 1299. Di dalam Aula Riang. Prajurit suci dan Lord Fasen duduk di kursi mereka dan menatap pria berjubah putih yang sedang memegang mutiara di tangannya. Pria itu meletakkan satu tangan di dada Singbai, dan lingkaran cahaya berkilau mengalir dari telapak tangannya ke dada Singbai. Singbai menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata, seolah-olah dia sedang bermeditasi. Orang-orang dicara freehole memandang Singbai dengan cemas. Setelah beberapa waktu, pria berjubah putih menjauhkan tangannya dari dada pria itu, menghentikan mantranya, dan membuka matanya. Bagaimana itu? Tuan Fasen bertanya. Namun, pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, Master Sekte Sing tidak mengetahui tentang serangan terhadap pengadilan abadi dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Apa yang dia lakukan selama periode waktu ini? Tuan Fasen bertanya lagi. Dia sedang berkultivasi dicara freehole. Lord Fasen mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Singbai mundur dua langkah dan wajahnya menjadi pucat. Orang-orang dicara freehole bergegas maju untuk mendukungnya. Lord Fasen melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu tidak perlu. Dia kemudian memandang orang-orang di pengadilan abadi dan berkata, Tuanku, apakah ada hal lain? Jika menurut Anda Singbai ada hubungannya dengan masalah ini, Singbai masih bersedia diuji oleh pengadilan abadi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia mengatakan ini dengan benar. Alis Tuan Fasen berkedut. Dia jelas tidak senang. Lord Fasen menekan emosinya dan berdiri. Dia berkata, karena Master Sekte Sing tidak ada hubungannya yang terbaik. Baru-baru ini, pengadilan abadi berada dalam kekacauan dan para iblis telah muncul kembali. Karena Master Sekte Sing berasal dari dunia abadi, kamu harus mengambil keputusan itu. Kedamaian dunia abadi sebagai tanggung jawab Anda dan lakukan yang terbaik untuk melayani pengadilan abadi. Baiklah, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada berita tentang iblis, saya harap Anda dapat memberitahu saya secepatnya. Kemudian, Tuan Fasen berbalik dan pergi. Tuan Fasen mengikuti di belakangnya. Selamat tinggal, Tuanku. Sing Bai menangkupkan tinjunya dan berjalan keluar. Setelah Tuan Fasen dan Tuan Fasen pergi, Sing Bai tidak berkata apa-apa. Setelah sekitar setengah jam, tubuhnya mengeluarkan banyak asap. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali dan sepertinya dia sudah sadar kembali. Efek pil ini sungguh luar biasa. Teknik membaca pikiran pengadilan abadi tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh sama sekali. Bahkan Perang Suci dan Tuan Fasen tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh. Tuanku memang kuat. Setelah Sing Bai memulihkan ingatannya, dia hanya bisa menghela nafas. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang anggota tingkat tinggi dari cara Free Palace berjalan mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Semuanya akan seperti biasa, tapi kita perlu mengurangi jumlah murid yang keluar untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, kata Sing Bai. Ya, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Sing Bai menghela nafas, berbalik, dan masuk ke dalam rumah. Perang Suci dan Lord Fasen tidak bisa berkata-kata saat mereka meninggalkan Freedom Hall. Ratusan ribu tentara pengadilan abadi bingung. Lord Fasen melirik pasukan istana abadi di belakangnya dan membuka mulutnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kaka, aku tidak menyangka kita akan berakhir dengan tangan kosong. Aku khawatir orang-orang itu sudah lama menjaga kita. Lakukan tindakan pencegahan. Tentu saja, itu untuk menjaga kita. Mereka berada dalam kegelapan, dan kita berada dalam terang. Kita harus lebih lambat dari mereka dalam segala hal yang kita lakukan. Mereka tidak berani jika tidak, mereka tidak akan bersembunyi dari kita seperti ini. Seng Zan berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kembali ke pengadilan abadi dengan tangan kosong? Lord Fasen mengencangkan cengkeramannya pada tongkatnya, namun kemarahan di matanya tidak berkurang. Jika kita kembali seperti ini, kita tidak akan bisa membalas dendam untuk kakak ketiga, dan kita akan ditertawakan oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Saya khawatir kita akan kehilangan banyak muka. Apakah kamu masih peduli dengan wajahmu saat ini? Perang Suci mendengus. Dia berbalik dan berteriak pada tentara istana abadi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, Li Hao. Ya, Tuhan. Seorang imortal terbang ke depan dan menangkupkan tinjunya. Seng War meliriknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawa mereka kembali ke pengadilan abadi dan laporkan kepada para petinggi bahwa orang-orang di Aula Naga Tersembunyi telah dievakuasi dari gerbang abadi. Biarkan para petinggi memperkuat kendali mereka atas yang abadi gerbang. Ya, tapi, Tuhan, bagaimana dengan kalian semua? Li Hao bertanya dengan hati-hati. Kami akan terus menyelidiki itu. Perang Suci berkata, kembalilah dan beritahu para penguasa lainnya bahwa ketika penguasa Fasen dan aku kembali, kami pasti akan membawa kembali jiwa para bajingan itu. Ini. Cepat pergi. Teriak Perang Suci, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Li Hao gemetar dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Dia kemudian memimpin seratus ribu tentara pengadilan abadi menuju pengadilan abadi. Perang Suci dan Lord Fasen terus terbang maju. Kakak, kemana kita harus pergi sekarang? Tuan Fasen bertanya. Perang Suci berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi ke Olanaga Tersembunyi dan lihat apakah ada petunjuk. Baiklah. Lord Fasen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Keduanya sangat cepat dan dalam sekejap mata, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Tetapi, saat Perang Suci dan Lord Fasen hendak menyerang Olanaga Tersembunyi, Perang Suci tiba-tiba berhenti. Lord Fasen tertegun dan segera berhenti. Dia melihat Perang Suci menundukkan kepalanya dan melayang di tanah seolah sedang memikirkan sesuatu. Lord Fasen bingung dan segera terbang. Dia bertanya, kakak, ada apa? Tidak, tidak, tidak. Perang Suci mengabaikan Lord Fasen dan menggumamkan sesuatu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lord Fasen semakin bingung dan berseru, kakak. Perang Suci tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lord Fasen. Kita mungkin telah jatuh ke dalam jebakan. Perangkap, Tuan Fasen terkejut. Kakak, jebakan apa? Mengapa pencuri itu menyerang Ki Yun San? Perang Suci mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja mereka ingin menghancurkan sumber daya dari Immortal Lysium. Hancurkan sumber daya dari Immortal Lysium. Perang Suci mendengus. Lalu, apakah kamu melihat bahwa mereka ingin menghancurkan tambang Ki Yun San? Lord Fasen berpikir sejenak dan matanya bimbang. Kakak, apa maksudmu? Apakah kamu masih belum mengerti? Pikirkan tentang posisi Ki Yun San. Dia berada tepat di antara Hidden Dragon Hall dan Chare Free Palace. Ketika kami berangkat ke Aula Naga Tersembunyi, Ki Yun San masih aman dan sehat. Namun, ketika kami meninggalkan Aula Naga Tersembunyi dan pergi ke Istana Riang, sesuatu terjadi pada Ki Yun San. Apa artinya ini? Artinya tindakan kita sudah lama diawasi oleh pihak lain. Untuk memancing kami pergi, pihak lain dengan sengaja menyerang Ki Yun San. Tujuan mereka adalah untuk memikat kita keluar dari Istana Chare Free dan mendukung Ki Yun San. Perang Suci berkata dengan suara rendah. Tuan Fasen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kakak, meskipun kecurigaanmu cukup masuk akal, apa motif mereka melakukan ini? Sing Bai tidak melarikan diri. Apalagi ia telah diuji dengan teknik membaca pikiran. Jika memang benar seperti yang Anda katakan, pihak lain tidak punya alasan untuk melakukannya. Tapi semua ini terlalu aneh. Perang Suci tampaknya tidak mengurangi kecurigaannya. Meski teknik membaca pikiran sangat ampuh, bukan berarti tidak ada cara untuk mematahkannya. Mungkin Sing Bai punya cara untuk membuat teknik membaca pikiran tidak efektif. Bagaimana mungkin, Lord Fasen jelas tidak mempercayainya. Tidak peduli apa, ayo kembali dan lihat dulu. Jika Sing Bai benar-benar tidak bersalah, perjalanan kita tidak akan ada artinya. Dengan itu, Perang Suci berbalik dan berlari kembali ke Istana Charefree. Lord Fasen mengikuti dari belakang tanpa daya. Lord Fasen tidak tahu mengapa Perang Suci begitu terobsesi dengan Istana Riang. Apakah karena Charefree Palace bersekutu dengan Hidden Dragon Hall? Kali ini, mereka berdua tidak membawa serta pasukan Immortal Lisium yang perkasa. Oleh karena itu, kecepatan mereka sangat cepat. Ketika Sing Bai kembali ke pintu depan Charefree Hall, dia terkejut. Dia tidak menyangka kedua dewa kematian ini akan kembali. Pada saat itu, efek pilnya sudah hilang. Jika pihak lain menggunakan teknik membaca pikiran lagi, dia tidak akan bisa menipu mereka. Setelah menerima laporan tersebut, Sing Bai segera bergegas ke pintu masuk. Namun, sebelum dia bisa menyambut mereka, Perang Suci dan Lord Fasen telah berjalan dengan langkah besar. Ah, kalian berdua sudah kembali. Apakah ada hal lain yang ingin kalian ajarkan padaku? Sing Bai bertanya dengan hati-hati. Perang Suci dan Lord Fasen berjalan di depannya. Keduanya lebih tinggi dan menatap Sing Bai. Meskipun Sing Bai juga seorang pria kekar, dia tidak terbiasa ditatap oleh dua ahli Immortal Lisium. Perang Suci menatapnya dengan tatapan bermartabat. Setelah beberapa saat, dia berkata, Pemimpin Sekte Sing, apakah kamu masih ingin berdalih? Berdalih. Sing Bai bingung. Pertengkaran apa? Tuanku, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan. Huff, apakah kamu masih mencoba membodohiku? Perang Suci tiba-tiba melepaskan auranya dan menatap dingin ke arah Sing Bai. Suaranya setajam pedang. Saat kami tiba di istana Carefree, Ki Yun San diserang. Apakah ini suatu kebetulan? Meskipun teknik membaca pikiran tidak dapat mendeteksi apapun, saya yakin Anda pasti bersekongkol dengan para bajingan itu. Cepat akui. Sing Bai tercekik oleh aura Perang Suci dan dia hampir berlutut di tanah. Dia berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuanku, apa, apa yang kamu bicarakan? Saya, saya benar-benar tidak melakukannya. Tidak ada bukti. Tuanku, mengapa Anda begitu yakin bahwa saya tidak perlu bukti? Intuisiku memberitahuku bahwa kamu bersalah. Tuanku, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, hari ini, aku akan menghancurkan istana Carefree. Seng San meraung pelan dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Rumah-rumah di sekitarnya semuanya berubah menjadi debu dan langsung hancur. Orang-orang di sekitar Carefree Palace tidak dapat menahan kekuatan dampaknya dan semuanya terjatuh ke tanah. Mereka yang budidayanya lebih lemah langsung memuntahkan darah. Lord Fasen tidak mengatakan apapun dan memperhatikan semuanya dengan tenang. Bencana istana Carefree sepertinya belum berakhir. Sing Bai menatap Perang Suci. Dia tahu pria di depannya tidak berniat melepaskannya. Dia tiba-tiba tersenyum. Saat ini, dia sepertinya tidak tahu apa itu ketakutan. Dia berkata terus terang, Haha, Tuan Perang Suci, buktinya tidak berguna bagimu sekarang, kan? Hanya karena istana Carefree dan Aula Naga Tersembunyi telah membentuk aliansi. Kamu ingin menghancurkanku. Apakah kamu sangat membenci Aula Naga Tersembunyi dan penghuni iblis? Perang Suci menatapnya sejenak dan mendengus. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Menurutku kamu tidak membenci mereka. Anda hanya ingin melampiaskan amarah Anda. Anda ingin membunuh. Sing Bai tiba-tiba berkata. Mata Perang Suci melebar tapi dia tidak berbicara. Ada sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Dia akan mengambil tindakan dan menangkap Sing Bai. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dari luar istana Carefree. Perang Suci dan Lord Fasen membeku pada saat bersamaan. Keduanya berbalik dan melihat keluar sekte. Seribu tiga ratus. Aura ini. Tiba-tiba, wajah Seng Zan berseri-seri. Seperti angin puyuh, dia berlari keluar. Kakak laki-laki. Tuan Fasen bergegas menyusul. Keduanya berlari keluar dari sekte seperti kilat. Sing Bai bingung. Kenapa mereka berdua tiba-tiba ingin pergi? Bukankah mereka ingin membunuhnya? Namun, pada saat itu, Sing Bai sepertinya mencium sesuatu. Dia melihat keluar dan dengan curiga berdiri. Pemimpin sekte, kamu baik-baik saja. Sejumlah besar orang dari Carefree Hall bergegas mendekat. Ketika mereka melihat pemandangan yang berantakan itu, mereka semua tercengang. Saya baik-baik saja, kata Sing Bai. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, berhati-hatilah. Semuanya, besiaplah untuk bertarung sampai mati. Ya, orang-orang dari Carefree Hall berteriak serempak. Pergi dan besiaplah. Aku akan keluar dan melihatnya. Sing Bai berkata sambil memimpin kedua murid itu keluar dari sekte. Aura ini agak familiar. Namun, tingkat kultifasinya tidak setinggi Seng Zan dan Lord Fasen, jadi dia tidak bisa merasakan aura ini dengan jelas. Setelah terbang keluar dari sekte, samar-samar dia bisa melihat Seng Zan dan Lord Fasen di kejauhan. Saat ini, mereka sedang berdiri tinggi di awan, memandang kekejauhan. Keduanya tidak bergerak maju tetapi ekspresi mereka sangat menarik. Mulut Tuan Fasen sedikit menganga. Matanya terbuka lebar dan tangannya yang memegang tongkat sihir agak tidak stabil. Di sisi lain, wajah Seng Zan tampak serius. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Seng Zan, dia belum pernah melihat mata Seng Zan begitu serius. Yang membuat Seng Bai khawatir adalah Seng Zan telah mengeluarkan senjatanya. Itu adalah tongkat panjang yang seluruhnya berwarna merah. Ada roh naga kecil yang berputar-putar di tongkatnya. Itu sangat hebat. Mereka tampak seperti sedang bersiap untuk pertempuran besar. Apa yang sedang terjadi? Seng Bai tidak berani mendekati Seng Zan dan Lord Fasen. Dia hanya bisa terbang dan melompati awan tebal yang menghalangi pandangannya. Namun, saat dia melompati awan tebal, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Di depannya ada langit kosong. Namun, di Cakrawala, ada banyak sekali sosok berwarna hitam. Sosok hitam ini sangat padat dan seperti sinar cahaya yang melesat ke arahnya. Dimanki yang kental bercampur dengan angin sejuk saat bertiup ke arahnya. Itu adalah penghuni iblis. Penghuni iblis yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu penghuni setan. Kecepatan mereka sangat cepat dan skalanya sangat besar, tetapi tidak terlihat kacau. Semua orang tidak melupakan posisinya dan mengikuti pasukan ke depan. Tidak lama kemudian, pasukan agung mendekati Istana Carefri. Pasukan perkasa membentuk-bentuk setengah bulan dan mengepung sepenuhnya prajurit suci dan penguasa Fasen. Aura iblis yang kental mewarnai langit menjadi hitam. Mata Singbai membelalak saat dia melihat orang-orang ini. Dia telah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Delapan sekolah persatuan, Istana Dali, dan Sekte Pencarian Abadi. Jumlahnya tidak kurang dari delapan ratus ribu orang. Hampir semua orang dari tiga sekte telah datang. Apa yang sedang terjadi? Singbai benar-benar bingung. Pada saat ini, seseorang berjubah hitam terbang keluar dari pasukan besar. Orang ini memegang pedang di satu tangan dan membawa kotak pedang besar di punggungnya. Wajahnya tertutup jubah sehingga sulit melihat dengan jelas. Namun, di dalam kabut, sepasang mata merah darah bisa terlihat samar-samar. Itu adalah Suyun. Dia terbang langsung ke depan prajurit suci dan penguasa Fasen. Menghadapi tiga pahlawan terkenal dari pengadilan abadi, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Singbai bukanlah orang bodoh. Melihat hal tersebut, dia akhirnya mengerti dan segera menoleh untuk menyampaikan perintah tersebut. Dengan sangat cepat, semua elit dari istana carefree bergegas keluar dan memblokir bagian belakang prajurit suci dan penguasa Fasen. Pengepungan armor setengah bulan sekarang benar-benar melingkar. Prajurit suci itu memiringkan kepalanya sedikit dan melihat ke belakang, lalu melihat ke orang-orang di depannya dan mendengus dingin. Aku tidak menyangka kamu akan membawa hadiah sebesar itu untuk menemuiku. Beraninya aku ceroboh dengan ketiga pahlawan pengadilan abadi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh dan dengan santai melambaikan tangannya. Kerumunan jutaan orang segera mengangkat pedang panjang mereka dan mencabut pedang dingin mereka. Semua bilahnya ditujukan pada mereka berdua. Niat membunuh itu seperti banjir yang menenggelamkan mereka berdua. Suyun telah memantau prajurit suci dan penguasa Fasen. Setiap gerakan mereka berada di bawah perhatian Suyun. Jika keduanya tidak meninggalkan daerah itu, dia tidak akan merasa nyaman. Namun, ketika prajurit suci memutuskan untuk kembali ke istana Riang dan menanyai Xing Bai lagi, Suyun memahami bahwa hanya dengan mengandalkan teknik membaca pikiran, dia tidak akan mampu membuat prajurit suci merasa lega. Jika istana carefree dihancurkan, Suyun tidak akan mampu menstabilkan pijakannya di pengadilan abadi hanya dengan tiga kekuatan yang tersisa. Oleh karena itu, dia harus melindungi Xing Bai, dan satu-satunya cara untuk melindungi Xing Bai adalah dengan tidak melarikan diri, karena dia tidak dapat melarikan diri lagi. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa memilih untuk menghadapinya. Merasakan niat membunuh yang melonjak di sekelilingnya, prajurit suci berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku di sini. Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukannya? Menggunakan hampir satu juta orang untuk menangani kami, kami benar-benar memiliki banyak wajah. Namun, Lord Fasen dan saya telah lama mencapai puncak alam dewa mendalam roh, dan sebagian besar orang di sini berada di alam dewa mendalam roh alam. Bahkan jika mereka mencapai alam dewa yang mendalam roh, mereka hanya pada tahap awal. Di depan saya, mereka seperti semut. dapat menimbulkan ancaman bagi orang yang gesit. Prajurit suci mendengus. Oh, Suyun mengangkat alisnya, kamu pernah melawan sejuta semut sebelumnya. Tidak perlu bertengkar, bayangkan saja dan kamu akan tahu hasilnya. Saya pikir hal ini masih perlu dipraktikan. Suyun menjentikan jarinya. Dalam sekejap, sejumlah besar cahaya menyilaukan keluar dari kerumunan. Lampu-lampu ini beraneka warna dan memenuhi langit seperti pelangi. Sejumlah besar susunan aneh meledak di tengah kerumunan, dan bahkan lebih banyak lagi sinar cahaya yang ditembakkan ke arah prajurit suci dan penguasa Fasen. Mereka berkerumun di segala arah, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Prajurit suci dan penguasa Fasen sama-sama terkena pancaran sinar tersebut, namun pancaran sinar tersebut tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Itu hanya membuat tubuh mereka merasa tidak nyaman, dan mereka merasa seolah-olah lapisan es mengembun di tubuh mereka, dan gerakan mereka menjadi kaku. Jika itu hanya seberkas cahaya, tidak akan ada efek apapun. Dengan kekuatan mereka, akan terlalu mudah untuk mengabaikan sinar cahaya semacam ini, tetapi ada terlalu banyak sinar cahaya di sekitar mereka, dan mereka bertumpuk satu sama lain. Menabrak Saat ini, ada mantra merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Mantra ini seperti jaring laba-laba mengenai tubuh mereka, mewarnai baju besi dan jubah mereka menjadi merah tua. Dengan mantra di tubuh mereka, gerakan mereka menjadi lambat lagi, seolah ada sesuatu yang menempel di tubuh mereka. Setelah mantra ini, awan kabut abu-abu besar bertiup dan menyelimuti seluruh langit. Itu adalah mantra medan gaya. Rajurit Suci mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah Lord Fasen, hanya untuk melihat bahwa dia sedang tidak enak badan saat ini. Mantra medan gaya yang dilepaskan oleh lebih dari seratus ribu makhluk abadi begitu kuat sehingga dia merasa seolah-olah ada gunung yang menekan bahunya. Huff! Orang ini membawa begitu banyak orang ke sini. Apakah dia menggunakan mereka untuk menahan kita? Sayangnya, dia salah perhitungan. Rajurit Suci berkata dengan dingin, kakak kedua, ada begitu banyak orang. Sudah waktunya kamu tampil, biarkan aku melindungimu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tongkat panjang di tangannya, dan roh naga di tongkat itu terbang keluar dan berputar mengelilingi mereka berdua. Roh naga menaburkan debu emas dalam jumlah besar, yang melayang di sekitar mereka berdua dan berubah menjadi penutup yang bersinar. Setelah sampul terbentuk, wajah Lord Fasen segera menjadi lebih baik. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, dan dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Dia mulai bernyanyi dan menutup matanya. Lord Fasen dari pengadilan abadi dikatakan sebagai makhluk abadi tiada taraf yang telah menguasai kekuatan lima elemen. Penggunaannya atas Immortal Ki telah mencapai titik kesempurnaan. Dikatakan bahwa dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan Ki yang mendalam sejak dia lahir. Seolah-olah dia telah diberkati oleh surga. Dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun, dia telah berkembang dari manusia biasa menjadi dewa roh yang mendalam. Metodenya terkenal dengan kekuatan destruktifnya yang menakjubkan, terutama dalam menghadapi pasukan yang begitu padat. Bibir Singbai bergetar ketika dia melihat Lord Fasen dari istana abadi merapalkan mantra-nya. Jika Lord Fasen dari pengadilan abadi berhasil menggunakan teknik abadi, banyak orang akan mati. Faktanya, Su Yun juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, saat Lord Fasen bergerak, dia juga ikut bergerak. Huff! Mata prajurit suci menyipit saat dia mengangkat tongkat panjangnya untuk menemui Su Yun. Jangan pernah berpikir untuk dekat dengan saudara laki-lakiku yang kedua. Apakah begitu? Suara dingin Su Yun keluar, dan tiba-tiba, matanya memancarkan dua kekuatan misterius. Pupilnya seperti bunga, terus berputar. Teknik luar biasa yang luar biasa. Prajurit suci terkejut. Orang ini, benar-benar mengetahui teknik hebat yang luar biasa. Tidak baik. Dia tertangkap basah dan benar-benar terkena teknik luar biasa Su Yun. Keadaan pikirannya segera diketahui oleh Su Yun. Dia buru-buru menjaga pikirannya, tapi sudah terlambat. Dia melihat pedang Su Yun menyerang kakinya. Su Yun, yang memiliki pemahaman lengkap tentang keadaan pikirannya, sudah memahami kekurangan dalam setiap gerakan dan postur tubuhnya. Prajurit suci buru-buru mengganti tubuhnya dan mengangkat tongkatnya untuk memblokir. Staff panjang itu tersapu dengan kekuatan kasar yang luar biasa. Saat hendak mengenai pedang bulan ganda Su Yun yang tajam, dia tiba-tiba menghilang. Tanpa ragu-ragu, perang suci meninju Lord Fasen dengan punggung tangannya. Membelah langit dan bumi. Dia meraung dan kilat emas keluar dari tinjunya, menghantam kehampaan. Dengan kekuatan yang tak terhentikan dan menakutkan, dia bertabrakan dengan Lord Fasen. Atau lebih tepatnya, dia bertabrakan dengan Su Yun yang melompati dia dengan kecepatan sangat tinggi untuk menyerang Lord Fasen. Prajurit suci adalah pemimpin dari tiga pahlawan pengadilan abadi. Dewa perang dari pengadilan abadi diakui sebagai puncak seni bela diri di dunia abadi. Meskipun dia terkekang oleh teknik luar biasa, dia mampu menilai niat dan gerakan Su Yun dalam waktu singkat. Sungguh mengagumkan. Namun, dia telah mengabaikan satu hal. Bang! Su Yun menerima pukulan terberat dari serangan itu. Petir menyambar perutnya, namun karena dampaknya, dia tetap menabrak Lord Fasen. Ledakan Lord Fasen, yang masih menggunakan teknik tersebut, secara paksa dijatuhkan oleh Su Yun dan terbang keluar dari penghalang pelindung yang telah dilemparkan oleh Prajurit suci di hadapan Prajurit suci. Pada saat yang sama, jutaan orang di segala penjuru mengangkat pedang dan tangan mereka tinggi-tinggi, mengumpulkan teknik abadi. Setiap orang hanya punya satu tujuan. Itu adalah penguasa Fasen dari pengadilan abadi yang disingkirkan dari pelindung oleh Su Yun. Tidak baik. Mata Prajurit suci melebar saat dia melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Orang ini sebenarnya menggunakan dirinya sebagai umpan. terima kasih telah menonton! Terima kasih.